demokrasi kita yang saat ini dalam bahaya besar terima kasih, selamat siang Bapak Ibu teman-teman sekalian saya gak tau, ini saya ditodong untuk bicara saya bekerja di pemerintahan cukup lama 7 tahun saya menjadi salon 1 di istana 2 tahun di bawah PASBY 5 tahun di bawah Pak Jokowi periode pertama dan sampai sekarang pun dalam kawasan sebagai orang merdeka saya juga masih bekerja tapi ada satu hal yang memang sangat mengganggu ketika apa yang selama ini kita perjuangkan, saya tidak tau diantut di ruangan ini tahun 98 kemarin gitu ya, atau ikut kejalan saya masih ingat Mbak Karna saat itu di Bunderan HI ditangkap suara Ibu Peduli saya gak tau saya mengajar kebetulan karena saya dosen ketemu mahasiswa mahasiswa saya yang tidak mengalami itu kemudian mengajak diskusi bagi saya apa yang sudah kita capai dalam demokrasi ini tidak boleh mundur kalau semua argumenya adalah ini untuk kemajuan atau perbaikan ke depan saya tidak akan menyebut siapa atau siapa tidak tapi Bapak Ibu tidak ada negara yang maju kalau demokrasinya remuk tidak ada tidak ada negara yang bisa diklaim maju kalau partisipasi masyarakatnya tidak jalan tidak ada ini bukan soal satu, dua, atau tiga tetapi ini soal menjaga demokrasi kita yang saat ini dalam bahaya besar karena berbagai cara karena berbagai cara hanya untuk kalau saya boleh bilang menggunakan cara-cara yang kelima untuk membunuh demokrasi jadi saya kira mengapa kita berkumpul di sini karena kita tidak setia pada orang tetap setia pada kegagasan kalau masih mau punya Indonesia yang lebih baik kalau masih mau punya Indonesia atau masa depan yang lebih demokratis kita mesti berani bersuara untuk bilang tidak kalau pemilu besok curang untuk berani berteriak kalau ada pelanggaran saya tahu yang kita hadapi bukan sesuatu yang kecil yang kita hadapi itu sesuatu yang besar tapi tidak boleh takut saya ditanya oleh orang kenapa kamu tidak setia pada orang saya bilang tidak bisa saya tidak setia pada orang saya setia pada gagasan saya kira kita berkumpul di sini karena kita percaya pada gagasan ini hidup bersama ini hidup bersama yang namanya Indonesia ini hidup bersama kita banyak anak muda di sini yang selama yang digembur-gemburkan dengan Indonesia 2045 itu milik Anda kalau Anda mau 2045 itu rusak ya terserah Anda tapi saya yakin banyak diantara Anda yang tidak mau 2045 itu rusak 2045 itu bukan hanya Indonesia mau jadi negara maju tapi negara yang lebih demokratis menghargai suara rakyat lebih memperlukan anak-anak muda ini bicara apa adanya menentukan sendiri arah hidupnya jadi Bapak Ibu sekalian situasi yang kita hadapi sekarang ini yang akan kita hadapi tahun depan bagi saya ini bukan main-main kita mesti berani mengambil sikap berpihak pada gagasan berpihak pada Indonesia yang lebih baik yang lebih demokratis karena itu betul kita harus mengambil sikap dan bagi saya mengatakan tidak pada kecurangan mengatakan tidak pada perilaku yang tidak demokratis itu saja terima kasih selamat menikmati selamat menikmati